Hasilnya itu bener-bener Tok sini Seperti sini Itu muncul merah-merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Hari ini sesuai di judul Hanipa akan mereview jujur Produk-produk dari Some by me yang Series ini Atau yang warna hijau Mau tau review dari Hanipa seperti apa Langsung aja ke videonya Oke jadi Hanipa memakai ini Sebenarnya sudah lama dan baru Sempet buat mereview Alasan Hanipa buat Pake produk dari some by me yang Ini adalah karena Kemarin itu Hanipa beruntusan Dan keluar milia Kalian tau kan milia Bener-bener susah banget hilang Akhirnya Hanipa memutuskan untuk membeli ini Karena reviewnya bagus dan Kayak ngefek gitu loh Buat ngilangin milia Dan Oke sebelum kesitu Kita akan review dulu Mulai dari harga Nah harganya ini Hanipa kemarin beli Jadi memang cuma dapet 3 Ada tuner Kemudian serum Dan krim Nah ini Hanipa beli 3 Yang travel size Ini harganya sekitar Rp160.000an Rp160.000an sih Nah oke Hanipa beli ini Dapet sekotak kecil gitu Terus udah aku scan Dan Orin Nah Kita coba Review dulu dari Tuner Jadi tulisannya adalah AHBHA PHA 30 days Miracle tuner Real T3 10.000 ppm Terus kemudian ada tulisannya lagi Bahwa disini adalah Poor care Widening Moisturizing Dermatologist test Sambai ini Kayak gini ya Oke Terus yang belakangnya Tulisannya korea Nipa gak bisa baca Dan tulisannya juga Made in korea Nah Oke Selama Hanipa memakai ini Jadi mudah-mudahan Hanipa pakai Dan tinggal Dikit banget Mungkin tinggal Sepertiga Selama Hanipa pakai Gak ada peri Gak ada Apa-apa Nah Aman-aman aja Dan Kalau kita cium Baunya Ya Baunya titri Ini Kayak gini Oke ada busa guys Kayak gini Bolongannya Jadi Kalian gak akan takut Terlalu banyak Ngabisin produk Karena ada Semacam filternya Gitu Oke Tunernya dipakai Enak banget Kita cuman Taruh di kapas Habis itu Dioles-olesin Kalian juga bisa Langsung taruh di tangan Terus di tap-tap Juga bisa Nah ini dipakai Setelah kalian Pakai Cle Cucu muka Face wash Oke Selanjutnya Setelah kita pakai tuner Kita Pakai Serum Nah ini sama tulisannya AHBH APHA Three Church Days Miracle Serum Realty 3 10.000 ppm Nah ini ada Ada tulisan tambahan guys Ada 14,5% Natural Central Asiatik Dermatology Tested Sambai Tulisannya gini Nah ini Ada tulisan tambahan 14,5% Belakang juga Sama Ada tulisan Please shake the product Before use Oke Serumnya Good juga Kayak gini ya Modelannya sama Oke Serumnya cair banget Bener-bener cair Emang kayaknya Ini tuh Bukan serum yang Kental itu Tapi bener-bener Air Baunya Lebih seger Daripada si Tunernya Seger banget Selama pemakaian Juga So far so good Tidak ada Sesuatu yang Kayak Apa Tiba-tiba Gatel atau apa Tuh gak ada juga Selama aku pakai Si serumnya ini Next Setelah pakai serum Kita akan pakai Krimnya Nah krimnya Tulisannya masih sama AHBH APHA 30 Days Miracle Cream Realty 3 10.000 ppm Nah ini ada tulisannya lagi 70% Natural Centella Asiatik Terus ada tulisan Skin barrier Repairing Chalming Jadi Kayak gini ya Tadi yang di serumnya Ada 14,5% Natural Centella Asiatik Nah kalau yang di krimnya Itu lebih besar Yaitu 70% Nah Untuk Krimnya Itu Gini guys Putih Jadi isinya tuh Bening Bukan bening sih Putih Lebih ke putih Gini Nah Biasanya aku pakainya Dikit aja sih Karena Ya keluar deh Oke Setelah ini Kalau gitu Saat kita Kasihkan Olesin Dia akan hilang Jadi berubah Jadi akhir Apalagi kalau kalian Blend bareng Setelah pakai Si tuner Sama si Essence Nah Jadi bagaimana Efeknya Dia nipas Setelah aku pakai ini Selama 7 hari Jadi bener-bener aku pakai ini 7 hari Full pakai ini Setiap malem Jadi aku gak pakai pagi hari Kenapa aku tidak pakai pagi hari Karena Setelah aku baca AHBH-PHA ini Gak boleh Kena sinar matahari secara langsung Karena bisa menyebabkan Iritasi Sebenernya ini Kalau dipakai Cara berlebih Juga bisa Mengiritasi guys Tapi apalagi Kalau Kena sinar matahari Itu lebih Bisa Iritasinya tuh Tingkatnya lebih tinggi gitu loh Nah Setelah 7 hari Bener-bener bekerja Dari awalnya kulit aku Yang ada milianya Bidik-bidik banyak Itu Setelah 7 hari Udah mulai kempes Terus beruntusannya Yang beruntusan kecil-kecil itu Hilang Habis itu milianya Selesai setelah Sebulanan Bener-bener sebulan itu Jadi bersih banget mukaku Setelah aku pakai ini Nah Tapi guys Aku juga punya masalah Setelah pemakaian ini Yaitu adalah Iritasi Karena Aku pakai ini Mungkin agak terlalu banyak Dan terlalu sering Hampir setiap hari Kan aku pakai Akhirnya Di bawah hidung sini Seperti sini Itu Muncul merah-merah Jadi ada Bidik-bidik terus merah Itu adalah tanda-tanda Iritasi Karena Area lipatan hidung Sini Sini Itu adalah area Yang gampang banget Iritasi Nah Jadi sekarang Aku pakai ini Itu sekitar 2-3 hari sekali Di malam hari Nah Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Emang Harus sering dipakai Dan rutin kan Jadi gak Biar Efeknya lebih Mantep aja Jadi itu adalah Review dari Hanipa Bener-bener jujur Buat kalian yang mau beli Emang Harganya cukup Sedikit mahal Untuk Kita-kita Mahasiswa gitu kan Tapi untuk hasilnya Itu bener-bener Talk chair Di Hanipa Nah Buat kalian yang punya Em Story mengenai Ini Sambai mi yang hijau Bisa tulis di komen ya Dan aku juga pingin Coba yang warna melah Yang Snail Terus ya Atau apa sih itu Soalnya aku punya Kayak lubang gitu loh Kayak aku mau nyoba itu Tapi belum Em Travel size ini Abis lama Jadi Mungkin kalau kalian Pakainya cuman Sehari Sekali Di malam hari itu Mungkin akan habis Setelah 2 bulan Nah Tapi akan Beda halnya Kalau kalian pakai ini Sehari 2 kali Tapi aku nyaranin Ini dipakai Untuk sehari sekali Bahkan Mungkin seminggu 3 kali Gitu aja Jangan Berlebihan juga Karena Kandungan A, PH B, A, PH Ini cukup Iritan Buat di kulit Yang sensitif Terutama Oke Itu aja Nah Buat kalian yang Masih bingung Atau apa Bisa komen di bawah ya Nanti kita Sharing-sharing di bawah Mengenai Cara ngilangin Milya 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 Oke Cukup mantep Dari 10 Aku kasih Nilai 9 Satunya Gara-gara Iritasi aja Oke Gitu aja Dari Hanipah Menurut aku Kalau kalian mau beli Ini cukup Recommended Nah Terima kasih Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Jangan lupa Untuk nyalain loncengnya Juga Untuk ngikutin Hanipah Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.